Ya pemirsa, kita beralih ke informasi yang berasal dari mancanegara. Badai di Libanon menyebabkan banjir di tempat pengungsian warga Suria. Badai bersalju tersebut merusak tenda dan tempat tidur serta makanan yang menambah kesusahan para pengungsi. Lebih dari 1 juta warga Suria berlindung di Libanon sejak perang terjadi di rumah mereka pada 2011. PBB mengatakan sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan. Para pengungsi mengatakan badai terjadi Senin 7 Januari dan salju memenuhi permukiman mereka dan para pengungsi tidak mendapatkan makanan dan jalanan ditutup sejak kemarin. Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan langkah darurat telah dilakukan untuk menyelamatkan keluarga yang terlantar dan membantu mereka yang kedinginan. Jurubicara UNHCR Lisa Abu Khalid menyatakan di seluruh Libanon setidaknya 66 permukiman informal telah ditemukan dan sangat terdampak banjir, 15 diantaranya bahkan runtuh. Perserikatan bangsa-bangsa mengatakan telah mendistribusikan barang-barang bantuan seperti tenda baru, selimut, kasur, dan peralatan drainase. UNHCR memperkirakan bahwa sekitar 850 permukiman informal menampung 50 ribu pengungsi berisiko banjir.